...kamar tahanan para pekerja paksa. Penampakan fenomena gaib di ruang penjara jadi bagian cerita yang dianggap angker oleh warga sekitar. Beberapa kalangan mengaitkan hal-hal gaib dan penampakan mahluk astral di ruang penjara dengan cerita para tahanan yang dieksekusi mati sehingga menjadi angker. Ya ada orang biasa, terus ada yang menyeramkan juga yang ada tanduknya perlu taring, bau makan yang merah itu sudah bisa dianggap. Habis bapak melihat kejadian aneh itu, yang bapak lakuin apa pak? Ya saya setelah lihat, ya saya ga lama disitu, keluar lagi. Terongan sepanjang 113,94 meter Terongan sepanjang 113,94 meter sebagai pertahanan terakhir dari serangan musuh. Kesaksian warga, konon di dalam terongan tersimpan misteri ruang yang tidak bisa digali atau ditembus dan belum terjama. Yang bisa menghubungkan dengan benteng lainnya yang ada di luar benteng pendem. Di pertikaan, di pertikaan di sini, itu juga ada kebadaan 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 kebadaan. Benarkah ada kaitan penampakan makhluk astral dengan ruang yang tidak bisa terjamah, yang memunculkan beragam cerita misterius? Penelusuran kami berlanjut. Ruang eksekusi tahanan dianggap angker penuh misteri. Dipercaya warga menjadi salah satu tempat di kawasan benteng pendem yang memiliki kekuatan magis. Terdapat besi di atas atap ruang, yang dulu berfungsi untuk menggantung para tahanan dan pekerja paksa. Junazah dibuang ke sungai yang terhubung dengan laut melalui lubang yang sengaja dibuat oleh Belanda. Ya, ini ruangannya satu dua ruangan. Nah, dua ruangan aja? Ya, sebenarnya sih di dalam juga ada cuma yang sebelah segerat yang ini. Berarti itu kejadiannya gimana ya Pak? Ya, jadi awalnya memang ruangan ini bukan untuk eksklusi ya. Terus sama Belanda dimanfaatkan untuk eksklusi karena di bagian atasnya sudah ada besi yang untuk kandung orang. Jadi cara membunuhnya itu dikandung. Ini sudah selesai setelah dibantung. Jadi untuk pembuangan penasihatnya ke mayat ini adalah pembuatan pohon. Penelusuran kami berlanjut ke sebuah pohon tua di Benteng Pendem sebagai tempat petilasan. Memang sudah ada dari zaman Belanda sampai sekarang. Dan dulu pohon ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menuju keluar. Kalau Belanda masuk dari laut lepas, lihat pohon ini. Jadi kelihatan berarti bahwa di situ ada Benteng Pendem. Cerita Benteng Pendem yang dianggap angker, penuh dengan misteri, menambah rasa penasaran kami untuk melakukan penelusuran malam di sejumlah ruangan. Berbagai peralatan kami siapkan untuk menangkap berbagai fenomena dan misteri yang ada di Benteng Pendem. Terima kasih telah menonton!